Halo teman-teman, kembali lagi di sini Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Di video kali ini teman-teman, sesuai dengan judulnya Dan sebenarnya sudah ada request ya dari kemarin Ya itu hari ini kita bakal mereview lagi teman-teman Mereview apa ya kira-kira? Nah jadi teman-teman, hari ini kita bakal mereview sebuah rumah Rumahnya itu tingkat ya teman-teman Nah jadi rumahnya ini tuh, kalau kalian lihat di thumbnail warnanya agak mirip gitu ya Kayak warnanya Mbak Kazue Nah jadi rumahnya ini rumah estetik ya teman-teman Ya udah deh Hari ini kita bakal mereview rumah estetik 3 lantai Asik 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 rumah lagi 3 lantai lagi ya ampun Ayo deh deh, kalau gitu kita langsung ajak otw ke tempatnya teman-teman Karena tempatnya itu lumayan jauh Ya udah deh let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Nah oke teman-teman Jadi tuh kita udah sampai ya di rumahnya Nah jadi rumah ini menurut poni cocok banget untuk Mbak Kazue ya kan Kalau gitu kita jemput dulu Mbak Kazuenya ya Biasanya sih Mbak Kazue ada di itu ya Deket wagyu restoran teman-teman Di dalamnya ya Mau minum air keran ya kan Yaudah deh kalau gitu kita langsung aja kita jemput dulu Mbak Kazuenya Oke teman-teman Jadi tuh Mbak Kazuenya biasanya sih ada di sini ya Di restoran yang ini Oh iya ada yang bilang kalau wagyu restoran tuh yang itu teman-teman Yang bener yang mana ya Hmm ini Unagi Sakurata Ini kayaknya wagyu tuh yang Yang mana sih teman-teman Komen di bawah ya Yang bener itu wagyu Wagyu tuh yang ini Atau yang itu sih Komen lah ya teman-teman Biar poni gak bingung ya kan Tuh disini Ini adalah Ada Mbak Kazue disini Disini ini adalah Ada Mbak Kazue Aduh apa sih poni Yaudah deh Lah tanpa banyak bahasa bahasa Kita jemput aja Mbak Kazuenya Biar gak minum air keran Eh let's go Mbak Kazue Karena Mbak Kazue ini Sebenernya poni bikin ini Gak untuk Mbak Kazue ya Tapi karena warnanya itu mirip banget gitu loh teman-teman Jadi poni Kasihin aja deh ke Mbak Kazue ya Karena poni gak mungkin tinggal disini juga Tuh disini ya tempatnya di wagyu Soalnya poni tuh tinggalnya di istana poni ya kan Nah poni sudah punya rumah Jadi ini kita kasihkan aja ke Mbak Kazue teman-teman Tuh tadi kalian tuh sudah lihat ya Sedikit cuplikannya gitu Di depan video Menurut kalian gimana rumah ini secara keseluruhan Eh keseluruhan secara fisiknya Ini gimana teman-teman menurut kalian Bagus atau tidak Komen di bawah teman-teman Silahkan komen aja Karena poni pengen tau aja Gimana pendapat kalian tentang rumah ini Let's go deh ya Kalau gitu kita masuk aja Bersama Mbak Kazue Ting-tong ting-tong Oh iya jadi ini halaman depannya Dan ini nih kayak garasi gitu loh teman-teman tuh Nah tapi Kekurangannya adalah Kenapa garasinya tidak ada pintu lagi Tidak bisa keluar masuk gitu ya Nah jadi disitu aja sih Kekurangannya teman-teman Tadi kan kalau kalian lihat pas poni kesini Itu masuknya lewat sini ya Nerobos-nerobos ya Jadi ya gitu ya Gak ada jalannya Yaudah deh Kita langsung aja nih review Disini Teng Ada ruang tamu Pertama kali Biasa Ini rumah Mbak Kazue Kita kasih rumah yang lebih lebar lagi ya Daripada yang awalnya Ya meskipun menurut poni Bagusan rumah awalnya sih Tapi it's oke Karena ini Ya hadiah lah ya Terserah sih Mbak Kazue Mau tinggal dimana Ataupun Mbak Kazue Mau tinggal di bawah laut juga Nggak masalah No problem Disini ada perpustakaannya gitu Buat Mbak Kazue Kalau mau baca-baca Sebenernya poni Gak tau Mbak Kazue Ini orangnya kutu buka Atau tidak Karena dia merem terus gitu Teman-teman Ya poni Kasih aja deh disini Ya kan Tempat buku-buku Biar kalau misalnya mau baca Bisa aja baca Ya kan teman-teman Yaudah deh Kita ke sebelah sini Nah Jadi di samping ruang tamu Selain ada perpustakaan Ada ini Ada dapur teman-teman Eh kita jalan kaki aja lah ya Review-nya ngapain cepet-cepet Nih Disini ada dapurnya Jadi kalau misalnya kita mau makan Kita bisa ngadup sini nih Nah kalau mau makan di dalam dapurnya Ada nih Nih disini Duduk-duduk Eh Mbak Kazue duduk Mbak Kazue Kenapa Mbak Kazue gak mau duduk Yaudah mungkin dia masih belum terbiasa Sama rumah barunya ini ya Nah ini ada kamar Hebatnya itu teman-teman Kamarnya itu ada dua ya Satu di atas sih satunya Disini yang di bawah Nah jadi poni tuh bingung Ini kamar untuk siapa Atau mungkin untuk adiknya Mbak Kazue Kakaknya atau siapapun itu ya Saudaranya Mbak Kazue yang jelas Atau mungkin temannya Atau mungkin Mbak Ayumu yang biasanya dia ajak keliling-keliling itu Pokoknya bisa lah ya tinggal disini Nginep disini Ataupun ini untuk poni juga bisa sih Nah kita bisa tinggal disitu Nginep disini ya Karena kamarnya itu ada dua gitu loh Tuh ini adalah jendela ini Open banget Nah jadi poni tuh gak sukanya dari rumah ini tuh Adalah cahayanya tuh minim banget teman-teman Karena jendelanya itu kayak Ada banyak Jendelanya itu banyak Tapi cahaya yang masuk itu dikit Coba deh kita ganti dulu shadownya sebentar Nah kalau begini lumayan lah ya Tuh cantik Tapi kalau disini deh yang dari sana tuh gak kena cahaya Gak ada cahaya masuk yang dari sana Dari depan juga gak ada ya kan Ya udah deh gak apa deh Kita langsung aja lanjut Bentar ini kayaknya kameranya terlalu ke bawah ya Nah gini dong Nah disini adalah tangga Abang beresin teman-teman aku Ibunya poni tuh lagi masak sesuatu teman-teman Oseng-oseng ya Dan kalau misalnya masak oseng-oseng itu Pas bawangnya digoreng Itu pasti selalu bikin bersin ya Apalagi pake lombok Aduh pake cabai teman-teman Nah ini adalah tingkatnya yang kedua Kita bakal naik ke tingkat yang kedua Kenapa turun lagi tadi ya Kita mau kasih tau aja sih Tuh disini Wah ini ada apa yuk Ini adalah Kamar mandi teman-teman Sebenernya Ini sebuah tragedi teman-teman Tadi tuh pas bikin rumah ini Poni tuh lupa Bikin kamar mandinya gitu loh Jadi ya poni bikin aja darurat nih Di tengah jalan begini Tuh sebenernya kita kesini Masih ada jalan lagi Kesini bentar ya Kita kesini dulu Belok Kanan Karena disebelah kanan ini Ada kamar Yang luas banget Ini cocok Untuk kamarnya Mbak Kazoo ya Karena Mbak Kazoo yang punya rumah Dan ini tuh di atas gitu loh Tapi sayangnya Nggak ada balkonnya ya Ya itu oke teman-teman Karena nggak ada balkonnya Tapi poni kasih jendela gitu loh Banyak Di sebelah sini dua Sama di sebelah situ dua juga Teman-teman Gimana menurut kalian Kamarnya Mbak Kazoo yang baru Bagus mana sama yang awal Bagus yang ini ya Kan ini lebih luas gitu loh Lebih cantik Ada TV-nya juga Kalau misalnya kamarnya yang awal itu Sempit ya teman-teman Nggak ada TV-nya Ya kan tidak mewah Tidak fancy Tapi yang ini lebih fancy gitu loh Tuh cantik Oke deh kita lanjut lagi Ke yang Lantai di atas Lantai yang di atas ini Sebenarnya Ruangannya itu kecil aja Oh iya sebenarnya Puan itu lupa kasih ini loh Lupa kasih pegangan gitu Di pinggir tangganya Biar nggak jatuh ya Mbak Kazoo yang harusnya Terus itu yang di atas itu Juga tangganya lebih bahaya gitu Teman-teman Nanti lihat ya Oke Kita ke sini dulu Nah jadi kalau kita jalan ke samping sini Di balik kamar mandinya Ini ada jalan lagi Tuh ada pintu begini Teman-teman Tuh Nah dan disini adalah Balkon pertama Yang kita bakal lihat Di rumahnya mbak Kazoo ini Yang baru Tuh Sebenarnya Balkonnya ini Kurang Kurang wow ya teman-teman Menurut Pony Tapi nggak apa ya Tetep aja cantik Ini untuk Balkon hiasan aja sih Gimana menurut kalian Tuh Ini cantik nggak teman-teman Soalnya Kasian aja sih Kalau misalnya rumah tingkat Terus nggak ada balkonnya Itu sedih banget teman-teman Jadi Pony kasih deh satu Oh iya dua sih Sebenarnya di atas ada Tapi di atas tuh Kayak lebih bahaya gitu Si curam Nah Oke Kita ajak lagi mbak Kazoo Ke lantai yang ketiga Teman-teman Nah jadi lantai yang ketiga tuh Kalau mau ke lantai tiga Maaf mbak Kazoo Sini gantian lagi Kalau mau ke lantai yang tiga tuh Kita lewat samping sini loh Lewat samping balkon sini Itu kekurangannya yang nomor satu ya Jadi Pony nggak bisa bikin tangganya itu Di dalam rumah teman-teman Karena Ya aneh aja gitu Bingung naruh tangganya dimana Jadi Pony taruh dia di luar Kayak gini Dan ini tuh bukan tangga gitu Tapi kayak Apa sih ini teman-teman namanya Pokoknya Ya kayak gini lah ya Ini bahaya banget Apalagi kalau hujan Pasti licin Jadi Pony saranin Kalau misalnya Mau naik turun tangga Yang lurus begini Itu Jangan lah ya teman-teman Bahaya banget Apalagi terbuka begini ya Tapi nggak apa Soalnya ini Biar lebih ekstrim aja gitu Rumahnya mbak Kazoo Nah kita naik nih Ini adalah ruangan Yang ketiga Dan nyangkut gitu Teman-teman Bentar Ini ketinggian ya Harusnya Pony kecilin lagi tadi Dan rumah yang Lantai tiga nih Kayak masih banyak kekurangannya gitu Di lantai tiga ini Ada piano teman-teman Kita ganti dulu shadow-nya Hmm Nah Tuh Begini teman-teman Jadi tuh Kayak kita bisa Main piano Sambil ngeliatin Pemandangan yang di bawah gitu Cantik banget Terus kalau kita kesini Ini adalah balkon Yang Pony bilang tadi Nah Jadi kita bisa terobos Kesini gitu loh Nah jadi kita bisa duduk Di atas gentingnya Disini Tapi jangan ditiru ya Teman-teman Buat kalian yang punya rumah tingkat Jangan berani-beraninya Main di atas genting kayak gini Bahaya banget Turun Jangan sampai terjadi Hal yang tidak diinginkan Kalau gitu Ya segini aja sih Rumahnya Mbak Kazue Teman-teman Tuh Mewah nggak sih Menurut kalian Kalau menurut Pony sih Pony suka Coba kalian komen Di kolom komentar di bawah Bagian mana yang kalian suka Di rumah ini Kalau Pony sih suka ini Ini teman-teman Tempat pianonya Pony suka banget Tuh Meskipun tangganya agak curam kayak gini ya Sedih banget Ngeri banget ini pokoknya Tuh Kalau kalian suka Komen di bawah teman-teman Suka yang bagian mana Bagian kamar mungkin Atau mungkin bagian dapur Oke deh Kalau gitu kita lihat Kita ke bawah Atau mungkin kalian sama Suka sama garasinya Atau mungkin kalian suka sama Ruang kamunya Entah teman-teman yang mana Silahkan komen aja di bawah Pony minta pendapat kalian Nilai ya rumah ini dari 0 Sampai 100 Teman-teman Kasih angka terbaik kalian ya Untuk rumah Pony ini Oke deh teman-teman Kalau begitu segini dulu Video dari Pony Kalau kalian suka Silahkan tekan like Comment Dan jangan lupa subscribe Aktifkan loncengnya teman-teman Biar gak ketinggalan Video Pony berikutnya Oke see you In next video Bye-bye